Perlindungan untuk jaminan sosial untuk bekerja itu kan semua sudah ada di dalam undang-undang, sudah ada di dalam peraturan pemerintah untuk 44, 45, dan 46. Penting untuk kita ketahui bahwa fakta ini hampir semua peserta masyarakat ini belum banyak paham, sosialisasinya belum merata. Jadi yang kita ingin hadirkan adalah pemahaman seluruh masyarakat dan peserta tentang adanya jaminan sosial, bahwa semua terlindungi melalui 4 program BPJ Selayor Kerja. Habis itu jelas, ada kematian, ada kesilakan kerja, ada program pensiunnya, ada hari tuanya. Peserta itu sekarang kurang lebih jumlahnya sekitar 46 juta, 46 juta yang sudah terdaftar. Memang sebagian besar adalah peserta aktif. Tetapi sekarang pendekanan kita, kita ingin menyadarkan masyarakat bahwa setiap individu, setiap peserta itu mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan untuk jaminan sosial. Bukan hanya penerima upah, tetapi juga adalah bukan penerima upah, baik itu yang formal maupun formal. Selama ini, pengertian pemahaman masyarakat katakan bahwa jaminan sosial hanya untuk kalangan guru, hanya kalangan penerima upah. Tetapi sebenarnya esensinya, setiap warga negara, setiap pekerja dari usia 18 sampai 60 tahun berat untuk mendaftarkan diri, walaupun bukan sebagai penerima upah. Semua pekerja wajib. Wajib itu adalah untuk pekerja, bukan hanya guru di kawasan industri. Pekerja yang menerima upah di perusahaan-perusahaan di kawasan industri, pekerja-perkerja di lingkungan perkantoran, mereka yang sudah mendapatkan income apakah melalui sektor-sektor tertentu, itu dari usia 18 sampai 60 tahun. Nah, ini wajib untuk mendaftarkan dan mendapatkan perlindungan. Nah, ini yang mungkin belum dipahami seolah-olah jaminan sosial BPJS Kedanggerujan hanya untuk lingkungan di kawasan industri, hanya untuk para guru. Tapi sebenarnya adalah berlaku untuk direksi BWMN, berlaku untuk semua direksi komisaris, berlaku untuk pekerja, berlaku untuk mereka yang mungkin mahasiswa tetapi sudah mendapatkan pendapatan. Jadi, sebetulnya ini adalah yang kita sebut definisinya adalah pekerja. Tentunya di luar empat program kami, kami ingin menghadirkan yang kita sebut manfaat masa kini, atau istilahnya mungkin current benefit ya. Kita sekarang ada manfaat layanan tambahan untuk perumahan, ini untuk memudahkan para TKI, bila nana ingin mendapatkan fasilitas perumahan dengan bunga yang lebih menarik. Di samping itu, di program jaminan kesilakan kerja, kita ada yang disebut manfaat, yang disebut return to work, atau program kembali bekerja. Kita juga ada yang disebut manfaat penyakit akibat kerja, yang disebut untuk perlindungannya. Lalu ada juga yang namanya program rehabilitasi netis. Intinya bahwa setiap pekerja yang mengalami kecilakan kerja, itu kita ingin memberikan pelindungan sampai dengan pulih kembali, sampai dengan sembuh total. Semua biaya di cover oleh BPSK. Kita sampai mencarikan pekerjaannya kembali. Kita memberikan proses rehabilitasi. Psikologisnya juga kita bantu supaya mereka bisa mendapatkan rasa percaya dirinya, mereka bisa kembali bekerja dengan lebih baik. Jadi yang di cover untuk perjamanan kesilakan kerja itu adalah sebetulnya untuk sektor itu berlaku untuk seluruh sektor. Untuk seluruh sektor. Tetapi, bila mana terjadi kesilakan kerja, itu akan berlaku dilindungi dari proses dia dari rumah menuju tempat kerja. Dan berada di di ruang kerja, apakah di ruang kerja atau dalam radius gedung perkantuan. Dan proses kembali menuju kediamannya kembali. Itu yang kita cover untuk kecilakan kerja. Jadi kami merasa bahwa banyak sekali manfaat yang belum dipahami oleh pekerja, oleh masyarakat, oleh pemberi kerja. Kita memberikan kerinduan yang berlaku. Khusus untuk TKI, memang kita memberikan perlayangan itu bukan pada saat mereka sudah berada di negara tujuan, tapi kita sebelum mereka berdekat. Jadi kami bekerjasama dengan BMP2TKI, kami bekerjasama dengan TPP-TKI, asosiasi, dan instasi pemerintah lainnya untuk memberikan perlayanan supaya mereka bisa mengikuti program, bisa memahami manfaat itu sebelum keberangkatan. Dan khususnya bagi tenaga kerja Indonesia atau PMI, istilah sekarang pekerjaan minat Indonesia yang sudah berada di luar negeri, kami bekerjasama dengan kebutuhan besar, kami bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan remittance, memiliki perbankan pemerintah untuk memberikan layanan. Kita siapkan sekarang seperangkatnya. Mereka memudahkan untuk daftar melalui website. Mereka bisa mendaftarkan melalui aplikasi dengan di handphone mereka supaya mereka mendapatkan informasinya secara real time, supaya mereka bisa mendapatkan melakukan pembayarannya juga secara on time. Jadi, kita ingin hadir secara individu, kita ingin hadir secara langsung kepada saudara-saudara kita para pekerjaan. Khusus bagi tenaga kerja asing, sekarang sudah ada PRPRES yang terbaru. Jadi, bagi mereka yang sudah berada di Indonesia lebih dari enam bulan, mereka wajib untuk mengikuti program BPJ Senaga Kerjaan. Tetapi hanya tiga program ya, jaminan hari tua, jaminan keselakaan kerja, dan jaminan kematian. Khusus jaminan BPJ itu, sifatnya tidak wajib. Mekanismenya adalah, kita kan mempunyai database tentang semua TKA yang berada di Indonesia. Kita akan kerjasama dengan instansi pemerintah lainnya. Dan kita tentunya, pemberi kerja itu kan hampir semuanya, kita sudah mempunyai datanya. Dan kita minta, unsur-unsur pemberi kerja untuk menginformasikan semua tenaga kerjaan yang ada di perusahaannya untuk mendaftarkan. Kita sekarang ingin bekerjasama dengan seluruh jaminan sosial dari setiap negara, dalam ke tujuan tadi, memproteksi TKA yang ada di wilayah negara. Kegiatan May Day atau Hari Buruh untuk Satu Mai, kita ingin memanfaatkan momentum tersebut untuk mensosialisasikan tentang manfaat BPJ Sekarang Kerjaan. Kami melihat dari tahun ke tahun, pada saat May Day ini, belum banyak para pimpinan, serikat pekerja, serikat buruh yang memahami dengan benar apa itu tentang manfaat BPJ Sekarang Kerjaan. Yang didengung-dengungkan di media hanya tentang outsourcing, tentang usulan kenaikan UMR. Nah, sebetulnya, sekarang kami ingin berpartisipasi dalam penggiatan May Day untuk mengajak saudara-saudara kita seluruh pekerjaan seluruh Indonesia untuk memikirkan apakah manfaat yang di dalam BPJ Sekarang Kerjaan itu sudah tepat sesuai kebutuhan mereka, sesuai dengan ekspektasi mereka masa depan mereka. Ini yang menjadi sesuatu tantangan yang menarik. Nah, kami mengharapkan mereka memberikan masukan kepada BPJ Sekarang Kerjaan. Apa ekspektasi mereka untuk hari tua mereka? Apakah jaminan kami sudah cukup? Mis contoh untuk beasiswa. Sekarang kita punya manfaat beasiswa hanya untuk satu orang anak senilai 12 juta bila mana terjadi kejakan kerja. Tentunya, kami merasa bahwa hampir setiap pekerja rata-rata mungkin mempunyai anak putra putri kan 2 orang atau 3 orang. Apakah 12 juta itu cukup? Di internal kami melakukan benchmarking dengan beberapa negara tetangga. Ada yang memberikan manfaat sampai selesainya pendidikan kuliah apapun, berapapun biayanya. Ada yang memberikan manfaat berbentuk jaminan perumahan. Nah, ini sebetulnya kita ingin semua peduli, semua memberikan perhatian. Ada enggak masukan? Ada enggak suatu kebutuhan? Nah, di sabang-sabang yang merupakan. Seperti apa ini? Nah, ini kita ingin mereka serikat, konfederasi untuk memberikan masukan. Seperti apa ini ke depan? Kami berharap sekali dukungan seluruh salur pemimpin, salur pimpinan-pimpinan perusahaan untuk tadi mengikut sertakan semua karyawannya, pekerjaannya, keluarganya dalam program jaminan sosial BPJS Kenaikan Lejeraan. Kami melihat selama ini, dalam rangka untuk mensejahterakan masyarakat, itu unsur jaminan sosial, perlindungan jaminan sosial, itu belum diprioritaskan. Kesempatan pula, pada saat ini, dalam rangka pilkada, dalam rangka memperingati hari buruh, untuk mengedepankan perlindungan jaminan sosial, meningkatkan manfaatnya untuk mensejahterakan rakyat Indonesia.